Intro Rekaman drone eksklusif yang didapatkan dari bendungan Ukraina yang runtuh memperlihatkan bangunan yang hancur dan ratusan rumah terendam namun demikian tidak ada bukti bahwa kehancuran bendungan diakibatkan oleh serangan dari atas seperti yang diklaim Rusia Associate Press menerbangkan drone di atas bendungan yang hancur pada Rabu 7 Juni 2023 sehari setelah kehancuran bendungan Kakovka di sungai Diniper Sebagian besar bangunan di sekitar bendungan terendam tetapi bangunan yang masih terlihat di atas air yang dras tidak memiliki bekas hangus atau bekas pecahan peluru yang khas dari pengeboman seperti yang diklaim Rusia telah mereka lakukan Di sisi lain, Ukraina menuduh Rusia yang menguasai bendungan itu telah meledakannya dari dalam AP menawarkan stok gambar terbatas sehingga sulit untuk mengesampingkan skenario apapun namun fakta yang diketahui adalah bendungan itu telah lemah karena diabaikan Rusia selama berbulan-bulan sementara itu air telah membanjirinya selama beberapa minggu terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!